Puluhan emak-emak dari dua desa Kabupaten Marujambi menggelar aksi unjuk rasa penolakan rencana pembangunan stokpail batubara PT. SAS. Penolakan terhadap rencana pembangunan stokpail batubara milik PT. Sinar Anugrah Sukses yang berada di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kelurahan, Aur Kenali, Kecamatan Telane Pura, Kota Jambi terus bermunculan. Kali ini puluhan warga dari desa mendalor darat dan mendalor laut menggelar demo. Warga yang mayoritas emak-emak ini membentangkan poster berisi penolakan dan dampak buruk dari aktivitas stokpail batubara. Sebelumnya, hal serupa juga dilakukan oleh warga Aur Kenali, Kota Jambi. Menurut warga, kehadiran stokpail batubara di daerah mereka hanya akan membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Karena debu batubara dirasa dapat menyebabkan penyakit dan polusi udara. Sedangkan dampak terhadap lingkungan, tanah yang terkontimenasi batubara akan mengalami penurunan kesuburan. Sementara, dampak untuk air juga akan meningkatkan keasamannya sehingga menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Selain itu, warga juga menilai jika kehadiran stokpail batubara juga akan mengakibatkan kemacetan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Dalam aksinya, warga asal desa mendalau darat dan mendalau laut itu memasang sepadu penolakan tepat di samping sepadu besar yang sudah lebih dahulu dipasang oleh warga lainnya. Setidaknya ada tiga sepadu baru yang dipasang warga mendalau darat dan mendalau laut di lokasi. Ini sebenarnya bukan demo Pak ya, ini lebih ke aksi bersama yang sifatnya damai untuk menyatakan penolakan terhadap pembangunan stokpail batubara di lingkungan kami. Lingkungannya itu di Borod Jambi ya, mendalau darat tepatnya sama mendalau laut. Ini gabungan antara mendalau darat sama mendalau laut. Ya seperti yang kita tahu kan, kalau ada yang stokpail batubara kan itu terjadi adanya bongkar muat batubara. Dan kita harus tahu juga, itu kan debunya itu patikan itu sangat-sangat merusak untuk kesehatan, terutama untuk anak-anak. Kedua, untuk lingkungan. Kita di lingkungan ini kan stokpail sangat dekat sekali, jaraknya cuma berapa meter dari lingkungan masyarakat perumahan di sekelilingnya. Itu sangat-sangat merugikan untuk kami yang ada di lingkungan itu, terutama untuk kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan segala macam. Terkait hal ini, warga menyebut telah mengirimkan surat kepada Gubernur Jambi dan Penjabat Bupati Moro Jambi. Masa mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Terima kasih.